Berapa sih nominal? Masih ada sekitar 1M, 4M Tapi itu kecil buat gereja-gereja megachurch itu maksud gue Itu satu kali ibadah loh Kalau misalnya kita ngobrolnya ini tahun lalu Yang keluar dari mulut gue pahit semua pasti Gak ada harapan sama sekali Gue paham sih istilahnya udah lo mau nengok depan kanan kiri gak bisa Satu-satu cuma nengok ke atas deh Pokoknya gue terakhir gereja itu 2012 Berarti itu sekarang karena lo jauh dari gereja Mungkin ya Dan lo gak pernah perpuluhan Kalau lo rajin gak mungkin kayak gini Masih naik dan terus naik Itu hukuman dari Tuhan kalau kata pendeta-pendeta di luar sana Gitu Boleh kat dulu gak? Waktu balik lagi ke komunitas lingkungan gereja itu Responnya gimana? Biasanya kan Reja udah ngutang sekarang baru balik Lu makanya seasik lu Tepat Gak 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 Tapi gini pendeta Anda kan gak jadi pendeta Setelah itu Saya sekolah teologi Oh gitu? Oh iya cuman memang tidak memilih jadi pendeta Karena apa? Gak suka sama pendeta? Bukan Oh bukan? Jangan menjerumuskan anda Oh pas lu susah pendeta gak ada yang bantu kak Gak Gak gitu Oh berarti ada doang yang bantu pendeta? Gak Gak ada juga Gak ada juga Gak gitu Banyak-banyak Ada banyak pendeta-pendeta yang bantu Gak Itu mukanya kaku Satu PGI itu Ya memang itu lembaga ya lembaga Cuman pengen ngas tau itu aja PGI adalah lembaga Masa pendeta gak ada yang bantu? Aduh 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 Harusnya denger-deng ceritanya juga dong Banyak-banyak Masa sampai dibantu sama ustad juga katanya ya? Aduh Ya habis bantu Habis pendeta gak bantu bagaimana? Banyak-banyak yang buat Jangan menjerumuskan Anda jangan menggiru Soalnya perpuluhan lu udah kecil kali kak Wah Iya namanya juga utang ya Gak ada penghasilan Gak ada penghasilan Gak ada penghasilan apa Kalo gitu tapi Kalo misalkan kayak gitu Kristen ya Kan kita ada penghasilan Tapi ada utang Berarti itu dipotong gak? Maksudnya kita Mengendahulukan utang dulu Atau kita tuh harus terperpuluhan dari penghasilan kita? Kalo menurut pendapat gua Tergantung orangnya Kalo orang itu dapet iman Ini orang ini Iya Kan banyak juga kayak saya Dia semuanya yang tau disini Saya yang punya utang Saya Bukan mereka Tapi Kami perempat sebetulnya sudah melewati fase Fase hutang-hutangan ini Masih-masih gak ada ceritanya sebetulnya Iya iya Cuman anda kan yang mempublikasikan Kalo kami Udah lewat ya Diam-diam Udah lewat lah Udah lewat lah Udah lewat lah Bagus ya Bagus Sombong kalian semua ya Udah lewat ya Tapi kalo misalkan baliknya tadi lagi ya Itu kalo perpuluhan itu gimana jadinya? Jadi Tergantung orangnya Sekali lagi ya Maksudnya kalo memang dia dapet imannya Dia tetap mau memberi Ya gak ada salahnya Tapi memberinya nih Bro menurut gue ya Gak harus Angka yang memang Saklek gitu 10% udah dihutang gak? Iya gak bro Itu Bro Itu namanya gue ngutang lagi untuk perpuluhan Eh wah iya bener Bener Lu gak ngerti Perpuluhan tuh bisa membalikan uang lagi gak? Wah Emang gak paham lu konsep jauh gitu Maaf maaf Itu Promosi judi online Itu promosi judi online Oh maksud lu gereja-gereja yang suruh perpuluhan itu judi online Tidak kesana dong Tidak Agar lu tadi judi online Gak maksudnya gini loh Kita memberi karena kita mengasihkan Berapapun lah Kalo kita mau memberi Tapi gak ada paksaan Mestinya Apalagi kalo case nya kayak gini ya Kalo ada jemaat yang seperti ini pun Gue pribadi ya kalo sebagai ngembala ya Gue mau belain Better dia handle hidupnya lah Gitu Oh gue kira better kita bantu lah Ternyata handle hidupnya Ternyata santu Ternyata santu Jangan salah Disini nih bantu kita serius ada Oh iya betul Andang kan ceritanya tidak tau Oh iya kita gak tau ceritanya juga Ceritanya tidak tau Sementara nih Di Raja Wali juga ada yang Terbantu tapi gak ngomong-ngomong gak Dia udah kasih ide Udah lo ke Zeus aja bro Barusan ya tadi semuanya sebromi ini ya Psikolatria kalo juga udah ada akun dia Kok bisa di frame? Gak guys ya Gak loh ini gak loh ya Dia gak sih dia mau nanja deh Ya Pokoknya gue sebelum lebih dalam Gue intro dulu boleh dong Oh iya boleh 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 Jadi selamat datang lagi di Brave Talk Ya Episode Orang Bangkrut Tapi Setiap episode itu kan Biasa itu kan episode itu lebih motivasional gitu Lo gini-gini Episode Iman besar gitu Iman kuat gitu Gak kuat Seorang bakro Bukan karena gue nonton podcastnya Kak Reza pas itu Ya sama Sama siapa Sama temennya di Kameo gue lupa siapa namanya Kak? Ibo 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 Dari situ karena kan gue cukup ikutin Kameo ya jaman dulu ya Cuma sekarang channel udah sepi kan Nah jadi gue ikutin disitu Kak Dan menurut gue gue salut Karena biasa orang kalo cerita soal hutang dan segala macem tuh setelah udah lunas Iya Jadi powerful message-nya gitu kan Iya Nah ini lu masih dalam kondisi ngutang Betul Jadi menurut gue salut Ada orang mau buka lagi ngutang gitu ya Hebat banget ya Antara dia mau bikin kita bisa Atau emang dia mau Minta donasi Sebenernya awalnya Kan gue tuh Ini kan proses berjalan udah Dua tahun Dua tahun ya Dua tahun Gue tuh Tadinya memang mau keep it silent gitu Gimana kan si Kampret Ibov itu Ajakin podcast Ayolah Ca ngobrol-ngobrol Channel gue sepi Oh Kita bawa hutang nih Enak Lu tau gak nonton berapa 3800 Tetap sepi juga Tapi kan jadi ada kita-kita yang tau Bener Bener Tapi gue taunya dari Derry justru Dari kasih solusi ya Kasih solusi Dari 3800 itu Ada Derry yang nonton Iya Makanya akhirnya diundang Diundang makanya Jadi gue pikir kan tadinya Ya udahlah ya di channelnya Ibov gitu Siapa sih yang mau nonton Ya udahlah gitu Beneran gue cuman punya motivasi ya cerita aja gitu Ngobrol aja gitu ya Memang gue juga udah lama gak ketemu sama Ibov kan Dan itu adalah memang akhirnya pun Pertemuan terakhir gue sama dia Oh gitu Ya karena nyesel Nyesel gue Nyesel gue Gue gak pengen lagi ketemu sama dia Oh lu putusin kontak berarti sama dia Beneran gue udah DELCON ya DELCON ya DELCON Oh DELCON 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 apa Waduh Bu inspirasi Gak apa-apa Mungkin ada aja Jadi sama anak-anak kami masih berhubungan Masih Intim Maksudnya masih berhubungan dekat gak? Dekat Dekat Tapi kenapa bubar kak kalau gitu? Akhirnya kan memang setiap hal pasti setiap hal pasti ada halaman terakhirnya tapi lu padahal bukannya founder ya foundernya itu Andri sama Martin bukan lu tapi Andri juga keluar ya Andri pun juga udah keluar karena kan memang waktu itu kan dia ngurusin anaknya oh ngebranteng sakit nah jadi karena memang dia mesti di Thailand terus abis itu ya dia fokus disana jadinya cabut lah 2020 lah baru gue cabut sama Ibob juga terus Yosi juga waktu itu lu termasuk founder berarti kan enggak bukan gue baru gabung tuh 2012 lah mereka kan dari 2008 yang meledaknya yang Jokowi Basuki yang One Direction Ahok ya betul berarti gak ada saham loh kak disitu ada jadi pas di 2020 itu gue delusi saham oh dibayar kasih duit enggak enggak karena kan waktu itu kan pandemi dan kita tuh ada apa istilahnya ada harus yang kita bayar karena kan ada ada karyawan segala macem gitu pilihannya adalah kita chip in atau kita delusi saham untuk supaya mendapatkan uang untuk bayar itu gitu nah di momen itu 2020 pas pandemi kan udah gak mungkin chip in jadi ya langkah yang gue ambil adalah gue delusi saham gue supaya bisa bayar karyawan dan segala macem jadi hilang udah tuh kak hilang udah ya memang yaudah gitu aja kan gue juga masuk gak gak dapet apa-apa juga maksudnya memang masuk lu gak dapet apa-apa kan gue juga gak chip in oh gue kira lu gak dapet apa-apa selama kerja di kami oh ya banyak gue dari 2012 sampai 2020 banyak banget yang gue dapet tapi sekarang udah dijual-jualin kan iya apa ya rumah gitu itu gak ada hubungannya kenapa lu jawab jawab banget sih lu kenal jawab banget ya sabar kalau itu nanti akan ke sana sendiri saya kasih tau saya jualnya bagaimana diskonnya apa aja saya kasih tau aduh jadi orang-orang ada gak sih yang punya utang tapi bisa ketau kayak gini ya sebetulnya enggak ini nangis dalam hati juga sebentar ya emang pemain cuma ngelaku aja oh maaf gimana wah harusnya saya merasa tersanjung makanya lu dong HHKOR belum ada project lagi lu banyak gue denger-tenger project-project gitu lagi nyari kemarin juga ada bintang tamu begitu juga ada mantan artis gitu dia juga ngomong gitu juga sampe ditanya-tanya mulu gue jadinya kalau ada rohnya saya mau dong lu gara-gara gitu dong karyanya dong ya lu gimana sih sama tapi kayak gak keliatan ya kayak gak keliatan kayak gak keliatan kayak gak keliatan utang ya iya tapi tapi sempet kepikiran buat bunuh diri maksudnya tapi bisa gak keliatan tapi bisa kepikiran buat bunuh diri lowest point-nya kan udah lewat makanya kenapa gue pun juga bisa cerita di podcast-nya e-bop itu karena gue juga udah ngelewatin lowest point-nya gitu di saat itu setelah hari itu gitu ya gue ngeliat masalahnya masih ada nih prosesnya masih ada tapi reaksi gue terhadap proses itu udah beda yang membedakan apa kira-kira pada waktu itu waktu itu kan bener-bener gue yang ngerasa kayak wahduh ini gimana gue bener-bener setiap hari itu cuma bisa nangis doang gue sama istri gue tuh cuma bisa nangis doang karena gue gak tau jalan keluarnya bagaimana gue gak tau gue harus bagaimana gue gak tau lagi ada di titik seperti apa dan langkah apa yang harus gue ambil gitu bener-bener kayak kabut tebel aja gue gak bisa liat apa-apa posisinya udah udah jual rumah udah di Bali udah lewat juga di Bali lewat udah setelah gue udah di Jakarta tapi keluarga pun juga anak istri gue masih di Bali di Bali tuh gak pahamu atlas gitu-gitu liburan apa gimana ngapain deh bisa bisa tapi belum pernah belum pernah Bali tuh bukan cuma segede atlas itu doang enggak banyak yang lain ada tempat parkirnya bener-bener bener juga ya ada Indomaret bener-bener jadi lu setelah kejadian yang musik itu yang event musik itu ya kan setelah setelah apa setelah gue produksi dan di denda kena denda kena produksi itu terus habis itu kan gue bikin event yang akhirnya pun juga jadi hutang juga dari event itu udah tuh itu lowest point gue tuh karena hutangnya jadi bertumpuk-tumpuk kan gede banget dan enggak tahu harus mesti gimana sedangkan tekanannya cukuplah gitu untuk cukup besar untuk gue membayar si hutang-hutang itu tapi kalau gitu ada deadline-nya enggak sih untuk ngebayar ya tiap bulan gue harus ada jumlah tertentu enggak jumlah tertentu apa jumlah tertentu khususnya untuk yang event ya oh yang event kalau yang untuk yang yang apa yang produksi udah udah gak ada ini apa udah gak ada utang utangnya masih ada tapi gak ada penyanyian harus berapa gitu ya iya tapi gue gak di push untuk yuk selesain yuk selesain gitu jadi ini ini lagi istilahnya lagi adem lah gitu gitu nah justru malah yang yang nge push itu yang yang utang event gitu nah jadi karena nominal berapa sih coba kita hitung berapa sih nominalnya kalau misalnya yang event ini masih ada sekitar 1M 1,4 kali 1 Jesus 1,4 tapi itu kecil buat gereja-gereja megachurch itu maksud gue itu tuh 1 kali ibadah loh maksud gue saya ini kagum bisa belok bisa beloknya bisa beloknya bisa beloknya bisa beloknya beri jingnya perlatingannya dari Jesus soalnya Jesus ke gereja 1 hari minggu bisa tapi emang iya sih 1,4 kok gak ada yang mau bantu ya kenapa ya gak lah itu kan kan gue juga gak gak minta mungkin kalau gue minta dibantu gitu ini yang sekarang kita bilang kalau kareja butuh jadi lo pada gereja-gereja besar gak usah so asing karena kami ada sawiria disini tolong bayarin dong si tiba-tiba 1,4 itu untuk yang event only itu untuk yang produksi yang event yang eventnya ini sekarang ini di 800an jadi total-total hutang mah 2M gitu 2M ada itu beban lo sendiri iya jadi ada temen juga yang yang bantu yang bantu atau yang terlibat maksudnya dalam itu jadi kalau misalnya event kan berdua nih berarti temen lo ikut join untuk bayar hutang itu kalau produksi kalau produksi enggak yang produksi yang produksi kan memang orang-ownernya doi produser ya jadi gue yang yang jawab lah itu bikin PA baru soalnya ya PA baru juga timnya udah bubar udah gak produksi lagi gak kebayang ya itu kan baru bikin nih baru-baru banget terus bubar langsung udah bubar dia tuh kalau misalkan dia buang air besar pasti gak main handphone karena udah banyak pikiran gue yakin sih 2,2M hutangnya misalkan berang pasti juga gak main handphone mikirin hutang lagi gue pengen masuk ke flashnya gue lagi pengen hutangnya gue gede ya tempatnya gimana ya caranya manggil tukar gue bayar lagi gitu terus kalau rumah dijual sekarang tinggalnya dimana kak? sekarang kami tinggal di Karawaci jadi ada temen yang di Bali gitu kan dia kan kan gue cerita banyak lah sama dia gitu terus habis itu dibilang katanya gue punya rumah Karawaci udah lo tinggal sana lo gak usah pikirin sewanya lo bangun lagi lo cari kerjaan lagi cari opportunity lagi bangun dari nol coba selesain lah gitu nah ini yang bisa gue bantu nih dibilang itu oh yaudah oke itu bukan pendeta kan? dia Kristen gak ya? dia Kristen oh Kristen ya gereja mana itu berarti? satu gereja sama gue sama 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 Benny sama Yeri juga oh dimana tuh berarti? berarti masih keluarga masih keluarga? enggak bukan keluarga bukan pendeta juga? istrinya pendeta oh gitu nah jadi jadi gue gue bersyukurnya dari dari day one ada temen-temen yang yang stay juga sampe hari ini ada keluarga juga yang stay sampe hari ini ya walaupun ya tadi gue cerita tahun lalu lost pointnya gue gak tau mesti ngapain kok gitu gue sampe bener-bener gue bilang mau ngapain mau gimana ya apa gue kalau misalnya gue pikir gue selesain hidup gue sekarang pasti udah jalannya udah selesai itu gitu mereka pasti gak bakal ngejar-ngejar gue lagi tapi kalau misalnya gue bunuh diri gitu ceritanya gue punya anak anak gue umur 11 tahun sama 6 tahun sampai kapanpun mereka gak bakalan bisa berjuang sama hidupnya mereka karena mereka lihat karena bokapnya aja nyerah gitu sama hidup bokapnya aja bunuh diri ya mereka gak punya contoh untuk ngejalan hidup kayak bagaimana kalau misalnya kayak gitu nah itu juga akhirnya buat gue yang kayak ah yaudah deh kayaknya memang bukan nah terus abis itu terus gimana dong gue gue itu di di momen dimana terakhir gue gereja tuh 2012 kali gue udah lama banget ke gereja akhirnya itu 2012 tunggu 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 sebentar nih gue lama banget gue pernah lihat satu interview lo di ruangan gue lupa namanya apa ini aku udah sebuah cerita ya kalau gak salah ya itu kan lo itu udah lama itu 2011 emang maksudnya 2011 eh 2012 ya iya kayaknya segituan maksudnya di saat itu lo cerita pun udah mulai gak gereja tuh di saat lo berkesaksian kesaksian yang dimana pokoknya gue terakhir gereja itu 2012 berarti tuh sekarang karena lo jauh dari gereja mungkin ya dan lo gak pernah perpuluhan kalau lo rajin gak mungkin kayak gini masih naik dan terus naik itu hukuman dari Tuhan kalau kata pendeta-pendeta di luar sana gitu boleh kat dulu gak? tapi kan sering banget kayak gitu ya bener pendeta sering ya gak bisa dipungkiri kadang-kadang narasi-narasi yang disuruh di sirkel Kristen kadang-kadang yang gue sedihin kadang-kadang kayak begitu menghakimi iya sedihnya gimana tuh kasihan sedih lah maksudnya kadang-kadang kalau dari gitu ah ini kutuk ini nah ini gara-gara gak setia sih karena jauh karena jauh sih dan lain-lain mungkin juga multiple factor lah kita gak bisa karena kan ya sampai pada akhirnya gue ketemu Tuhan dan nanya kan kita gak ada yang tau gitu nah tapi di momen itu di momen itu di saat gue doa terus abis itu gue bilang gue gak bisa ngeliat apa-apa Tuhan apa yang harus gue lakuin gitu gue gak bisa gue bahkan gak bisa ngelangkah gitu di dalam hati gue tuh gue ngerasa kayak ada yang ada yang ngasih tau bahwa kalau kalau satu langkah ke depan satu langkah kecil ke depan kelihatan gak jalannya gitu gue bilang kelihatan sih yaudah ambil itu aja dulu gitu disitu tuh gue ngerti bahwa lebih baik satu langkah kecil tapi menuju Tuhan daripada langkah gede yang gue ambil dari yang event dari yang punya utang produksi denda gue ambil langkah besar gue pengen bikin event supaya bisa nutupin ini tapi akhirnya membawa gue lebih jauh lagi jadi mendingan ambil langkah-langkah kecil aja balik lagi yuk gitu ke komunitas-komunitas apa komunitas-komunitas rohani balik lagi yuk ke gereja balik lagi yuk ketemu ngobrol sama kakak rohani lu balik lagi yuk doa tapi waktu jangan ketawa jangan ketawa gue tawa tak lo tapi waktu balik lagi ke komunitas ke ke gereja ke lingkungan gereja itu responnya gimana kan biasanya kan ah si reja udah ngutang sekarang baru balik lu makanya asik lu tepat gak 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 tau lu komunitasnya kalian soalnya yang ini begitu loh gak akan kami bantu enggak lah justru mereka ya karena kan komunitas itu kan orang-orang itu kakak-kakak kakak-kakak ipar gue sendiri juga jadi istrinya kak Reza ini adalah adiknya adiknya Yeri Yeri itu anak kedua Yeri Patinas Sarani yang pertama itu bedi jelas selalu ditopang dong apa maksudnya emang kalau misalnya kakak iparnya bukan pendeta gak ditopang karena tatuannya tuh sama kayak ini kan berosir bener 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 berarti sebenernya keluarga lu keluarga pendeta dong gak kalau gitu kakak-kakak ipar gue pendeta-pendeta memang gitu terus gue justru malah ketemu sama Abeng sama Beni di sekolah teologi kita satu sekolah cuma beda angkatan sekolah teologi itu S2 apa ya S1 gue gue ambil diploma waktu itu gue ambil diploma terus habis itu sekolah teologi gue lumayan unik anak-anak Senloko pun juga disitu oh iya sambil mosing gak itu disitu enggak 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 bener tapi sambil nato sendiri disitu nyari terus lucu nyari nyari terus nyari nyari terus soalnya kampret manual enggak maksud gue tuh gue sering banget ketemu lingkungan gereja yang bukan gue ketemu gue punya pengalaman teman-teman gue yang ketika dia lagi down-down yang sebut naen jangan selalu gereja tandain dulu nih sensor tandain dulu nih ketika dia lagi down dan dia ngilang dari gereja nya begitu balik lagi merasa kayak gak diterima karena jelas lah iya lu ketika lu lagi naik dimana kenapa sekarang iya gue kalo jadi gembala gue akan tolak orang-orang gereja ini makanya lu gak pernah jadi gembala lu jangan sampai jadi gembala kan depan sih segera karena kurang menguntungan ya iyalah kurang profit udah susah baru balik iya tapi maksud gue berarti lu berada di tempat yang yang tepat harusnya sih karena masih justru malah itu tanda kenapa gue pikir ini adalah komunitas yang tepat jadinya karena waktu gue kembalipun juga mereka kayak oke ayo ayo bisa ayo sini oke sini aja welcome home tapi disaat lowest point lu itu lu ngerasa lu kayak gak tau ya tolong iya ngerasa saya tolong itu memang itu memang tolong dong gue obrol dong itu gak beda dong gue kan dengerin cerita lu dulu yang gue tuh udah ngikutin lu lumayan lama lah maksudnya disaat gue lu lagi ngobrol-ngobrol di interview itu gue masih SMA lah ya waktu waktu masa itu ya ini cuman pengen ngasih tau bahwa gue tua kan itu memang tapi maksud gue gue inget kata-kata lu waktu itu tuh tentang lu tuh sempet pake narkoba disamping nyokap ya kan bareng-barengan ya sama nyokap pertama kali gue pake ekstasi gue sama nyokap tapi maksud gue lu mengalami banyak sekali kegelapan dalam kehidupan kita ngomong kayak gitu kehidupan lu tuh gelap mulu udah coba terang gelap lagi lu gak coba maksudnya lu gak mengalami kepahitan sama apa yang lu jalanin gitu kepahitannya maksudnya gimana karena lu sempet berpikir bunuh diri gitu lu gak gak merasa kayak gimana Tuhan disaat lu oh pahit sama Tuhan gak maksudnya naik turun naik turun itu naik turun itu ada bro maksudnya gue sering banget mempertanyakan Tuhan lu gimana gue udah ikut lu dari tahun 2003 misalnya gitu dari 2003 gue gue dibaptis gue gue memberikan hidup gue untuk lu gue melayani lu gitu tapi menurut gue justru itu indahnya hubungan tau iyalah pada saat lu bukan cuman suka-sukanya doang lu bareng tapi pada waktu lagi gak suka-sukanya pun juga dan lu tetep memilih untuk tetep percaya buat gue itu indah kenapa sih lu kalau orang kayak beriman lu kayak gitu gak dulu ngomong dulu siapa tau kita salah suksinya siapa tau kita salah suksinya gue kan kadang-kadang pembahasan kayak gini kelise kak gak ngerti kak kan banyak orang yang ngomong kayak gitu lagi kalau ada dinamikanya seru nih gitu kan padahal dalam kenyataannya pada kondisi-kondisi kayak lu kan nih sedih pasti mau kawin kan gimana nih emang kenapa kayak gitu kondokanku belum lunas aduh 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 makanya gak usah pake babi guling iya gak usah kami juga gak usah tapi gak boleh gak boleh gak boleh bener maksud gue menurut gue itu gak kelise menurut gue yang kelise itu adalah doa-doa biasanya pendeta yang suka ngedoain kayak gini gue baru aja perjalanan kemarin dengerin pake headset kan gue gak sengaja keputar di spotify tuh ternyata doa isinya bukan lagu doa doang ternyata siapa nih siapa? gue gak tau nama siapa gue bukan gak mau jebut namanya gue pengen mau jebut namanya yaudah inisial gak tau beneran gak tau yaudah nama belaka gak Allah gak tau yaudah browsing sekarang browsing tapi yang gue inget adalah isi doanya isi doanya adalah semoga yang kemari yang sakit disembuhkan yang kemari punya usaha gak akan bangkrut yang kemari kalau misalkan dalam keadaan finansial yang turun pasti akan naik maksud gue gue ngerasa bahwa setiap manusia tuh perlu ngerasa emang finansial lagi turun gitu gak harus langsung naik gitu lu dateng dengan dengan harapan gitu lu kasih harapan ke orang yang ketika orang gede tuh wah yes lord sampe ternyata Tuhan gak gak semata-mata tiba-tiba begini tiba-tiba ngerasa naik finansialnya kan dan jadi kepahitan menurut gue ketika gue ngeri itu wah gue gak akan bangkrut nih PH gue akan lolos dari perhutangan ini tapi ujung-ujungnya kan emang lu tetep ngutang kan tapi maksud gue itu bukan ngeledekin dia maksud gue adalah itu jalanin itu bukan ngeledek itu fakta tapi maksud gue itu adalah proses yang harus lu jalanin kan sebetulnya gue justru malah maksudnya gini kalau misalnya gue di posisinya Aldo pasti gue akan melihat bahwa ini satu hal yang klise juga kalau misalnya orang yang ngomong udah ngelewatin ya gue ada di posisi yang masih gue masih berjuang masih dihadapi dengan prosesnya gitu ya seperti yang tadi gue bilang gitu kalau misalnya kita ngobrolnya ini tahun lalu yang keluar dari mulut gue pahit semua pasti pahit semua bro gak ada harapan sama sekali karena tahun lalu memang gue ada di momen iman gue yang seperti itu gitu lagi protes-protesnya lagi lagi gak suka gak sukanya lagi apa ya kalau misalnya kata ekstrim mungkin lagi benci-bencinya gitu tapi setelah itu gitu ya di poin ini walaupun prosesnya masih ada utangnya masih ada semuanya masih ada gak gak beda jauh sama angkanya dari tahun lalu ke tahun ini tapi ya elak kerjaan gak ada mungkin gimana sih titik apa kak Reja dimana akhirnya lu berbeda gitu sikap lu saat lu benci-benci tiba-tiba lu sadar bahwa oke ini sebenernya Tuhan tuh lagi ngasih gue dinamika hidup yang baru aja gitu sebenernya karena gue gak dikasih pilihan lain selain percaya bahwa ini pasti akan dilewatin gue udah ngelakuin segala macam cara bro untuk keluar dari sini justru malah membuat gue tambah terkirparah gue sampe pinjol gue sampe 12 untuk nutupin bayar untuk bayar utang-utang apa segala macam iya semuanya gue udah cobain untuk untuk ngebuktiin bahwa enggak gue bisa gue bisa bayar tenang gue cari caranya semua semua udah gue lakuin dan ya sampe sekarang sih maksud gue puji Tuhannya dari 12 ya kalo misalnya Yesus punya 12 murid gue 12 pinjol jadi pas angkanya angkanya tepat cuman kutubnya beda pinjol sama murid ya nah tapi sekarang pun juga ya puji Tuhannya dengan dengan apa dengan ada kerjaan dikit gue bayar kerjaan dikit gue bayar kerjaan dikit gue bayar ini pun juga udah tinggal satu wow gitu tapi ini yang OJK kan yang terdapat di OJK kan yang OJK yang OJK semua takutnya kan kasian OJK nya yang PKLN lagi pengkolan Ojek pengkolan gitu kan jika mainnya mas Edith gitu bener gitu bagus 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 ya masnya bagus 12 pinjol tuh banyak loh banyak gue waktu terpurut ya gue sempet pinjol astaga lo ngantuk kredit lo ngantuk kredit lo ngantuk kredit OJK itu sabu gue juga OJK kartu kredit pun juga gila kartu kredit hancur juga kaya wah sekarang udah gak ada udah selesai dan gue gak bikin lagi maksudnya ditutup udah gue tutup oh tapi gak kena bayi checking gitu enggak kaya iya kalo misalnya gue gak selesaikan itu ya kena bayi checking tapi kan tapi gak kena berarti udah dilunasin semua udah udah gue lunasin terus habis itu tutup gue sampe dapet bantuan dari siapa? dari banknya kan gue memang kasihan di lu enggak memang ternyata ada kasihan di Cina udah Cina susah lagi masa Cina susah kasih lunasin aja gak ada di satu bank bank rekenal gue pinjam kan legal kan ternyata ada asuransinya sebelum gue pinjam itu ada bantuan dari mereka bahwa dikurangin maksudnya iya mereka ngerti kalo kondisi usahanya lagi begini-begini lu tinggal lajuin apa oke dirunasin dikurangin 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 banyak lumayan gue pun juga melakukan itu kok kita bikin surat kan iya bikin surat penyataan gitu tapi di momen-momen seperti itu ya gue sih memahami ya maksudnya gue juga ceritanya kurang lebih mirip sama dia dalam artian tuh kayaknya gue berusaha coba segala cara deh tapi pressure nya tuh banyak wah iya kan apalagi ya gak tau ya kalo gue pada waktu itu bro Reza gue mikir gue sebagai laki-laki gagal karena kurang perkasa bukan gue udah sorry sorry karena kalo udah menikah kan cepet-cepet iya 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 terlalu cepet tapi memang ada apa kenapa gue sama ancik gak ada apa-apa dong tapi gue dari day one gue day one apa nih dari hari pertama gue udah goblok-goblokin diri gue sendiri iya hari pertama apa hari pertama ketika kejadian iya dari gue mendapatkan apa kabar surat kasih surat kasih gue udah gue udah menyalahkan diri gue gue udah goblok-goblokin diri gue dan gue dan gue yang bikin gue berat yang bikin gue apa apa ya down adalah gue bawa keluarga gue ke situasi yang yang seharusnya mereka gak dapetin karena kesalahan gue gitu karena kebodohan gue wah itu sih itu berat sih iya dan udah coba banyak hal hasil kayaknya udah sampe satu titik ya gue paham sih istilahnya udah lu mau nengok depan kanan kiri gak bisa satu-satu cuma nengok ke atas mau gimana lagi nangis itu berdoa saya ganti nama podcast lah nengok ke atas podcast bagus juga ya bagus juga ya boleh juga tuh ya boleh juga iya boleh juga ya input microphone-nya di atas hashtag nengok ke atas iya sulit juga iya bagus juga tuh ya hashtag nengok ke atas tuh trending boleh-boleh juga iya boleh juga tuh mas bagus tuh bagus tapi makanya di saat-saat siapa namanya tapi di mana saya gereja sini bagus udah luca jangan-jangan masih kecil kalau kecil diliatin sama orang karena kan begitu bangun nengok semua itu jangan makanya kalau di sini gak usah pernah lebih sama tapi maksudnya tapi gereja lu tuh gak ada doa yang kayak tadi gue bilang kan karena menurut gue yang mana sih yang tadi maksudnya doanya adalah yang bangkrut gak akan bangkrut gitu maksudnya memang itu kesana positif itu doa maksud gue daripada doanya kayak gitu gak lebih baik kayaknya Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi gitu maksudnya daripada lu menjanjikan yang bangkrut tidak akan bangkrut oleh Tuhan gitu-gitu yang gue doa proteksi doa proteksi tapi bener tapi bener boleh gak bangkrutnya biasa aja enggak soalnya kan orang lagi bangkrut lu gak risiko gak maksud gue iya sih enggak maksud gue gue tuh lebih lebih gerti sama yang kayak gitu pendetanya kenapa sih lu harus harus doain orang yang lagi sakit menjanjikan kesembuhan yang total gitu loh daripada kayak gitu kan pengen lu lu mendoakan kekuatan buat dia misalnya atau hikmat buat dia biar dia melakukan apapun bisa bijak misalnya keputusan berobat dimana operasi dimana daripada lu janjikan yang kayak yang sakit akan disembuhkan 100% pulih-pulih sabar kadang-kadang pemahaman ya gimana ya kadang-kadang mungkin itu aja yang dia pahami maksud gue paham gak itu aja yang dia pahami itu aja yang dia ngerti mendoakan orang supaya istilahnya kalau ada jemaat dia yang mungkin mengalami itu dikuatkan dengan cara seperti gitu padahal fairly to say namanya hidup kita mengiring Tuhan gak selalu pelangi iya dan bahasanya Tuhan kan proses ya iya buat gue waktu itu akhirnya gue mulai memahami bro bahwa kayaknya Tuhan lebih tertarik ya mengubah hati gue dibanding mengubah keadaan gue waktu itu aduh bagus lagi gitu iya gitu maksudnya gitu bagus pernah miskin masnya kayaknya justru udah banyak air mata bapak bapak udah ceritain bagus lebih suka melihat mengubah hati mengubah hati daripada mengubah keadaan gue karena buat dia lebih penting hati gue kena dulu nih istilahnya gitu after that keadaannya semudah menjentikan kayak telapak tangan bisa dia balikin kapan aja golden agree more bro gitu walaupun kita lihat di samping-samping kita kayaknya dia berkati nih loh bukan main bro kadang-kadang ya sebagai laki-laki ya ada biar gimana juga serohani-rohaninya begitu kita ya ampun kita parkir mobil dimana buat makan di pinggiran ngeliat temen kita bisa makan foto menu-nya enak juga udah ya ampun Tuhan iya kan yang memang salah satu yang bikin kita gak gampang menikmati proses lagi ngerayap itu adalah pada saat kita ngeliat temen-temen kita lagi pada lari dan terbang kan bener bagus lagi masnya nih itu berdua aja deh kayaknya ngobrol nah kita bikin yuk nengok atas nengok atas kan udah pepatahnya kan robot tetangga lebih hijau kita jauh jatuh salah itu dua pepatah ya dua pepatah lu ngabungin ini orang kan yang lagi noto lagi aduh kok kesana kita gak usah melo-melo lah maksudnya yaudah namanya hidup untuk tadi yang apa pertanyaan lu tadi gitu menurut gue setiap kayaknya setiap setiap orang gitu ya gue gak spesifik pendeta doang gitu setiap orang tuh punya level komunikasi beda-beda gitu jadi mungkin pada saat itu mungkin si si satu orang ini atau pendeta ini punya level komunikasi gitu untuk menyemangati ataupun juga membangkitkan iman ataupun juga ya jemaatnya gitu walaupun kita semua tau bahwa sebenarnya kan kayak maksudnya Tuhan itu ngomongin semuanya proses nih manusia itu harus berproses untuk supaya bukannya gak bangkrut tapi justru malah menjadi lebih kuat gitu karena kan gak ada yang kuat itu instan gitu nah ya itu kan cuman masalah level komunikasi aja itu sugesti positif sugesti positif iya tapi terlalu positif buat gue karena orang karena logis ya karena logis dan membuat orang jadi berharap banget karena lo sekarang udah memahaminya lebih jauh gitu iya iya kan bahwa hidup itu gak gak melulu Tuhan menjawab doa sesuai dengan cara kita ya beda kan tingkat kerohanian kita kan di atas rata-rata juga iya maksudnya oke oke lah tingkat kerohanian kita sudah mengalami kedewasan rohani ya khususnya gue ya khususnya gue misalnya kita sudah mengalami itu ya maksud gue banyak orang-orang udah meletek kerohanian udah meletek kerohanian banyak yang gak kesana gak kesana maksudnya banyak yang belum itu jorok banget sih jorok banget banyak yang belum akil balik rohani tapi dia itu denger kayak gituan sehingga dia tuh berekspektasi lebih berharap lebih oh berarti ntar bakal dijanjiin ini nih ketika dia jalanin-jalanin akhirnya gak dapet mirip banget sama temen gue tuh yang mana nih gara-gara itu tuh iya kan ekspektasi karena ekspektasi ya walaupun sebetulnya ada juga yang berekspektasi ketika gak dapet malah ngerti oh itu proses tapi kan ada juga yang gak ngerti sama hal itu buat gue itu sih emang prosperity gospel aja bisa ini bisa maksud gue emang itu gereja yang khusus prosperity janjikan itu temen gue kebetulan ada di prosperity gospel church juga makanya dijanjiin itu iya dijanjiinnya selalu berkat-berkat itu kan gak ada bedanya sama orang yang ngomong bahwa kalau lu gak kaya berarti lu gak diberkatin atau lu ada dosa atau lu ada dosa yang untuk lu segala macem kalau kareja kan lu pasti banyak yang dosanya kan iya dong iya dong gue jawab ngapain harusnya gue tau aduh itu gak usah dijawab dia biarin aja pasti dosa banyak ya kan ah elah dengan juta jaman dulu juga kayaknya banyak kayaknya ya dengar cerita beliau ini ini sebenernya banyak nih yang A broken home apa ditinggal bokap ya dulu dari iya iya betul sebenernya masih lengkap kan cuman berasa yatim aja karena tidak dapet figur ayah ketidakhadirannya ada sempet punya kepahitan sama bokap ya pastilah semua ya korban perceraian mah pastilah emosi kekecewaan dituangkan ke narkoba bagus dong itu gak bagus gak bagus itu proses itu proses tapi kalau Nal Jaksa sama Polda kan bisa bebas juga aduh itu di danu loh ada yang bikin pabrik karena kan yang diomongin adalah fakta ya kita kan gak mengadang-adang gak mengadang-adang kalau ini dipotong frame saya langsung ada ketika ada foto shafin ada rejanya ya jadi biar dia yang ngomong saya tidak kembang hukum loh saya ini kareja-kareja tapi ngomongin utang nih kareja maksud gue ini kan sebuah apa ya sebuah ketakutan ya temen gue juga sempet bangkrut dan hutang pada saat itu makanya dia akhirnya pindah dia pindah apa yang maksudnya pindah agama dia pindah kepercayaan pindah kepercayaan sebenernya maksud gue dalam proses hutang ini mungkin lebih ngasih ngajarin ke anak-anak muda mungkin yang mungkin kena hutang juga ya sebenernya hutang itu ada ada sistem rekstrukturisasinya atau kayak gimana gak sih buat memperingan atau kan orang kepikirannya 2M gimana caranya gue bayar dah kan gitu ya nah sebenernya proses cara bayarnya itu kayak gimana kak untuk kita tuh bisa mampu bayar gitu oke ini pertanyaannya bagus nih ini adalah pertanyaan yang sampai sekarang gue tanyakan juga oh iya ya ya kalau misalnya sudah lunas baru seceritan emang begoh bukan tapi gue ngerti misalnya kayak contoh kayak kartu kredit tadi gitu ya gimana caranya karate kredit kartu kredit itu kan ada hutang pokok ya kak nah dari hutangnya misalnya total X lah gitu X gitu ya Sekian X Nah X ini tuh Mereka tuh punya keringanan Gitu Setiap bank itu Punya hitungannya sendiri Yang dimana kita Cuman bisa tau Pada waktu kita konsultasiin Itu sama orang banknya Tapi telpon ke orang bank Yang ngobrol gak? Iya Jadi istilahnya Dengan Ini sih yang gue pelajarin ya Dengan kita angkat telpon Dan jawab Jalan keluar itu Mungkin aja Ada disitu Gitu Dibanding kita Biasa ngangkat Kalau ngotak Daripada kita gak ngangkat Jadi kayaknya dari pertama nih Pesannya adalah hadapi Hadapin aja Iya Karena Ada beberapa opsi Yang dia kasih Ini Ini utangnya sekian X nih Kalau misalnya Kan gue bilang Kalau misalnya Gue mau selesain Tapi sekarang Keadaan gue adalah Begini-begini Gue ceritain nih Yaudah Pak Mau gak kita kasih opsi ini Cicil Misalnya Tapi yang dicicil Yang dicicil Angkanya Segini Jauh daripada Angka X yang pertama Tapi gak ada Yang bunga yang Gulung Enggak Jadi di stop Dari sekarang Kita stop aja Supaya bunganya pun juga Enggak Bunganya kita Ilangin Tersisa pokok Tersisa pokok Nah kalau misalnya Pokok ini Terdapatlah X1 Itu pokok gitu ya X1 ini Kalau misalnya mau dicicil Jadinya X1 Tapi kalau misalnya Mau dilunasin Jadinya X2 nih Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi Gitu Nah opsi itu tuh ada Nah Terus abis itu kan Berarti yang Yang gue bahas adalah Oke kalau misalnya gue X2 Jangka waktunya sampai kapan Gue bisa lunasin Gitu Kalau misalnya gue mau bayar langsung Di X2 Yaudah saya kasih waktu Sampai Tanggal sekian Yaudah nih gue aja Di tanggal itu Kira-kira oke Mungkin gak ya Gue ada kerjaan gak ya Kayak gitu-gitu aja Tapi kalau misalnya Memang gak ada kerjaan sama sekali Yaudah kayaknya gue ambil yang cicil aja deh Cicilnya pun juga Ya Meleset-meleset Meleset-meleset juga Tapi Akhirnya Selesai Emang harus diangkat ya Gitu-gitu nih Gue juga Pas keringanam gue juga Akhirnya gue Bukan akhirnya juga Gue gak pernah Reject of mereka juga Lu kan disamperin kan Enggak lah Emak gue yang disamperin Enggak 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 gue Dia whatsapp gue Dan gue reply juga Enggak gue block Atau gak gue Ritua Tapi gue bales juga Sorry ya gue lagi begini keadaannya Gue gak bisa bayar Gimana ya Solusinya Dan dibantu pikirin juga Sama mereka Iya Kalau gak salah terakhir Pak saya ada bygone Bapak Iya bener Tapi yang bakar ya pak Biar bisa dipunyak Iya bener Bener-bener Atau kan digerus Kayak puyir Saya yuk puyir Aduh Soalnya sebenernya kan gak bisa dipenjarain juga kan Iya karena perdata Iya perdata juga Jadi sebenernya Kabur pun bisa sebenernya kan Iya kabur Kabur ya bisa Opsi-opsi itu selalu ada gitu Opsi untuk menyelesaikan ada Opsi untuk tidak menyelesaikan pun juga ada Tergantung mana yang kita mau Kita mau ambil aja gitu Jangan selesain kalau menurut gue Opsinya kan Menurut lu Iya Tapi Tapi salutnya nih Maksudnya beliau memilih untuk Face it gitu Selesain Dan gak cuman itu Maksudnya gini ya Eh kalau gak selesain sih Karya aja masih viral banget cuy Iya Tapi kan Ancur lu kan Banyak yang memutusin lu hal itu juga Dan ngerasa kayak Oh yaudah gak apa-apa Worth it juga buat sekiranya ratus juta gue kabur Karena menurut gue Banyak sekali kasus Produksi Yang tidak dibayar Mangkrak 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 produksi Tapi beliau Maksudnya untuk kayak Gak bisa gue harus bayar Makanya gue bilang keren Bayar krunya Iya keren sih Ya pada saat Iya Nyicil bayar krunya ya Waktu kru itu Jadi termin terakhir Harusnya itu untuk bayar kru Karena termin terakhir gak keluar Jadinya Bayar kru itu dari jual rumah Gitu Ini gak gampang Iya memang Maksudnya gue lucu banget ini Maksudnya gue tiba-tiba Kasian banget Gue bilang Dia ketawa gue juga ketawa lagi Karena udah lewat Iya Iya Tapi tuh sih salut sih ya Salut lah Maksudnya gue gila lu Bayar jual rumah lu Buat bayar orang Sebagai bentuk tanggung jawab Betul Betul Itu sama interior gak? Apa? Sama interior sopa Purniture Itu tadi yang gue bilang Ada dapet bonusnya Iya Full furnish Tinggal masuk Full furnish Lihat orang lagi butuh bro Oh iya Iya Lu tau yang beli siapa Tau Tau ya Masih tau Lu gimana sih Lu tolong Tadi gue yang tolong Sekarang lu tolong Iya lah Ketemu Ketemu Sampai beli Dia gimana Gimana kak Dia kenal sama lu gak Yang beli rumahnya? Dia gak kenal Gak pernah liat lu Gak pernah nonton lu Enggak Ternyata gue gak segitunya Oh iya Oh iya Tadi gue ngobrol Off-time kan Kan ada banyak filmografi Disikrituliskan Ini yang mana ya? Gue cuman-cuman nonton Yang beda agama doang Oh iya Itu kan pemeran utama Ya maksudnya Gue adegan-adegan Satu scene dua scene Gue gak ingetin Dimana dimana Ada juga gak cuman itu ya Ada juga beberapa film saya Pemeran utamanya Kalau satu doang kan kasihan Iya Ada dua Emang memain Memain gustri bro Cuman ngelaku aja Gue sih mendapatkan Banyak sekali Apa ya Insight yang kayak Wah ini tanggung jawab ini emang Tapi lu keren Emang keren banget Gue akui dan salut Bahwa lu adalah laki-laki sejati Waduh gila Jual rumah men Itu gak gampang banget loh Jual rumah buat bayar orang Iya loh Buat bayar orang Wah itu berat juga sih Maksudnya gue juga diskusikan Sama istri Maksudnya Yang membuat gue tekat Tekatnya jadinya bulat Justru istri ya Pada waktu dia bilang Udah gak apa-apa deh Kita gak ada rumah Tapi paling gak kita bisa bayar Orang yang memang Gak kerja Karena mereka pun juga Punya keluarga gitu Kalau harpi muis gimana Apa tuh Jatuh-jatuh Sorry Masih parno gue Kalau misalnya ada bunyi-bunyi gitu Apa nih Polisi Dulu narkoba kan Lagi sakal kak Aduh Karena memang kebetulan Kru nya semua orang Ambon Jadi Takut 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 Kamu punya istri gue semua ya Istri gue Ambon Istri gue Ambon Mobil juga dijual kak? Mobil Ya mobil juga Udah Akhirnya sudah Tidak ada apa-apa Tapi ini bawa mobil ke hari ini? Hari ini Bawa mobilnya Abeng Bawa mobilnya Benny Karena mereka lagi Ke Apa Lagi di luar negeri kan Jadi gue bilang Oke Mana kunci mobil? Berarti sekarang Lu udah gak ada apa-apa nih Kau anggap Udah gak ada apa-apa Zero Minus dong Minus Zero lagi Sehari-hari terus gimana Kalau kata lu tadi gak ada kerjaan Terus Gimana Makan Bayar sekolah Bayar keperluan rumah Anak-anak kan homeschooling memang Dari awal kan anak-anak udah homeschooling Jadi Apa Tapi kan itu bayar? Ya kan kurikulumnya kita udah Udah beli Oh gitu Kita beli di awal Untuk satu tahun Yang ngajarin lu maksudnya Yang ngajarin istri dan gue Iya Homeschooling gitu Memang bisa ngajar Oh Kalau kita mah ya bego Pasti anak kita kan Kita sosok beli kurikulum Maksud gue Jangan ya Berarti semua sekolah homeschooling gak? Iya Anak dua homeschooling Terus kalau gak ada temen gitu Anak gimana sih? Gue gak ngerti antisipasi orang tua Atas anak yang homeschooling itu Apa pertimbangan Ansos gitu ya Iya Pertimbangannya gimana? Sosial gitu Karena sebenernya gini ya Menurut gue Balik lagi ke Anaknya juga Karena di sekolah pun juga kan banyak Ada juga Anak-anak yang ansos juga gitu kan Jadi gak tergantung dari itunya gitu Dan sekarang tuh Homeschooling komunitasnya pun juga udah gede Aduh komunitasnya Ada komunitasnya bro Ya untuk pengatasi pertanyaan bapak tadi Bukan cuma Prespa doang punya komunitas Kami juga dong Atau motor-motor yang lain Kalau homeschooling ada komunitasnya Mendingan sekolah biasa ya Ngapain dia Homeschooling dikomunitasin Dia ngumpul lu Iya Murah juga Seru Kalau misalnya ngumpul Pertimbangannya banyak Orang homeschooling itu pertimbangannya Iya udah ya Dan ini lu kak Pertimbangannya apa lu? Murah Oh Iya Semasa pengen jajan Memang kan gak ada Kalau misalnya sekolah Kalau buat gue ya Kalau buat gue sekolah itu kan Ada uang pangkalnya Ada uang bulanannya Gitu kan Ada uang Ada uang apa Seragam Uang Kamanan Uang kamanan Air listrik Gitu Ini gak ada nih Gak ada Gue cuman beli kurikulum doang Gitu Habis itu udah Tapi kalau orang tuanya gak bisa ngajar Kan juga amsung Ya makanya Ya kan orang tuanya Lu harus sadar diri Sadar diri juga Ya gue takutnya kan banyak orang tua jadi kepikiran Nah kita homeschooling nih lebih kurang Gak sebenernya Pertimbangannya itu bukan gak bisa ngajarnya Tapi Tapi untuk homeschooling memang Butuh nyiapin waktu aja gitu Karena gak mungkin Gak mungkin lu gak bisa ngajar sebenernya Apalagi itu anak ya Gak mungkin lu Punya Pemikiran bahwa Gue gak bisa ngajarin apa-apa nih anak gitu Gak mungkin Pasti ada yang bisa lu ajar Bertekad pun pasti bertekad Iya gitu Cuma waktu ya kaya Waktu Karena lu mesti dedikasikan waktu kan Untuk dia setiap hari itu berapa jam misalnya Dan Jauh lebih Buat gue Homeschooling itu punya kemerdekaan dalam mengatur waktu Jadi Mau kemanapun gitu ya Tiba-tiba Mau sambil road trip pun juga Yaudah bisa gitu Yang paling bagus tuh katanya parenting Di homeschooling itu katanya elispical ya Karena bisa ngajar ya Bisa ngajar ya Bener kan Bener Sama Brock Lesnar Bisa ngajar deh Ngajar ya Nga hajar Nga hajar ya Gue bikin ini gitu Ini untuk postingan Ada brand ini nih Lu mau gak postingannya dibayar berapa Kayak gitu Cukup berarti gak? Ya Kalau misalnya dibilang enggak Tapi Sampai sekarang pun juga masih Berjalan Masih berjalan Masih oke gitu Maksudnya Ada momen-momen dimana Kita pun juga akhirnya Cuman Cuman kita Gue cuman bisa masak Apa yang ada di rumah aja gitu Ya nasi sama telor aja Tapi Ya Gue ngucap syukurnya Anak-anak gak ada yang protes sih Karena mungkin mereka masih kecil juga Kalau udah seumuran kita kan masih Hei Reza Tauan lagi nih Terus kita kasih saus Gitu saus Gitu Telor lagi Dandar Ceplok Dandar Kalau anaknya seumuran kita Aduh Gue juga bincang Gitu Gak usah jadi kepala keluarga Cuman mau enaknya aja lu Eh tapi Menurut gue ya Maksudnya langkah yang diambil Dengan bertanggung jawab Dan kalau nanti suatu saat ini Jadi cerita yang Indah buat anak-anak Itu satu investasi yang Tidak ternilai ke generasi Anak-anak lu terutama Wah yoi sih Ah memang ingin nasi tuar Tidak dong Maksudnya Bersama-sama mereka lalui ini Dan papanya Berusaha provide apa yang mereka bisa Dengan gara-gara Telor kan datang gara-gara rumah dijual Dan lain-lain Jadi rumah hilang Dan itu investasi yang gak Ternilai betapa tangguhnya nanti Video podcast ini sebenernya bisa jadi investasi juga nanti ya Karena nanti bisa kasih liat ke dia kan Nih dengerin Dia kan umur 11 ya sekarang Gue yang paling tua kan Berarti 6 tahun lagi kan dia 17 udah dewasa Gak ngerti Si kampret Ternyata Badan gue kayak begini Gara-gara dia Miskin Sosok bangga lu Sama utang lu Liat nih Gitu Mungkin ada orang yang bingung kali ya Maksudnya ngeliat kita tuh Kenapa bisa ketawa ya Dalam hal kayak gini Menurut gue karena kita udah Udah apa ya Udah berdamai sama situasi ini Ya gue setuju Gue setuju Karena kita berempat sudah melewati fase berhutang-perhutangan ini Dengan nomin-nominan nomin-nominan Variatif juga ya tentunya ya Tapi maksud gue kita bisa ketawa Karena kita udah ngelewatin ini Dan kita udah berdamai sama hal ini Bahkan ada juga yang Masih belum selesai utangnya Benar bisa berdamai sama hal ini Maksudnya bisa ketawa Jadi jangan nyalain kita Karena suka ada komen-komen nih Aneh banget nih orang-orang ketawa mulu Tunggu lu kalo misalnya punya utang Lu punya utang Gak usah dua lu Gak usah Gak usah 2,4 ya Duanya gak usah Empatnya Empat ratusnya aja lu Ketawa juga ya Ketawa sendiri ya Ketawa sendiri ya Ketawa sambil nampar-nampar diri Gitu Aduh Empat ratus gitu Mama Tapi gak Mungkin pertanyaan closing-an dari gue Lu yakin apakah Tuhan akan solve this out Atau Gue yakin karena Dia izin ini terjadi Wow Ya betul Jadi gue yakin Pasti ini akan Gue gak tau kapan Cepat atau lambat gitu ya Gue berusaha untuk Yang sekarang gue lakukan adalah Gue berusaha untuk menikmatinya aja Bisa Ya Momen ini bisa Begitu keluar dari sini Nangis lagi Enggak Maksud gue It's a Day Proses lah Maksud gue Proses setiap hari lah Setiap Hari ini gue bisa ngelewatin Oh ya puji Tuhan Besok Bisa gak ya gitu Kalau misalnya besok Gue bisa ngelewatin lagi ya puji Tuhan Gue boleh tau isi doa lu apa gak Tiap hari Tiap malam Wah Interesting Gue doa gue cuman itu Gue cuman bisa Gue cuman berdoa Tuhan gue Bisa ngelewatin hari ini aja Ya Hari ini dengan waras aja Itu doang doa gue Karena orang yang kalau lagi ada berkat Kayaknya doanya panjang ya Usah aku sukses ya Tuhan Ini banyak gitu ya Dan lu cuma requestnya adalah Gue bisa ngelewatin hari ini Gue bisa ngelewatin hari ini Dengan waras Wow Damn Itu aja Karena buat gue Kayaknya Sekarang nih ya gue Gue Begitu ini semua selesai Gue bisa melihat bahwa Kayaknya Kayanya gitu ya Gue itu Ataupun juga anak-anak Anak-anak Tuhan menurut gue Karena kan yang kita Ini kan yang semua yang ada disini Kita gak punya ya Maksudnya Kalau misalnya kita dikasih Kekayaan gitu Itu bukan punya kita juga sebenernya Betul Jadi Waktu gue Pun juga stressin soal hal itu Kayak Kayak aneh sebenernya Karena itu bukan punya gue Gitu Nah Kayaknya bukan itu lagi Yang gue kejar deh nanti Beberapa tahun yang lalu Itu yang gue Itu banget yang gue kejar Gue harus punya rumah Gue harus punya ini Gue harus punya ini Gue harus punya ini Ini apa segala macem Gue harus punya kerjaan yang oke banget Project gue gede nih Gokil Gitu Gue Dilihat Sebegitu kayak Wah produser Ini gila Dari aktor jadi produser Keren banget gitu Kayaknya bukan itu lagi gitu Yang gue kejar Apa sih yang bakal lu kejar Emang ada bayangan Apa yang bakal lu kejar suatu saat nanti Gue gak akan Gue udah gak akan kejar lagi Apa Kekayaan Atau punya project yang gede Atau apa gitu Gue cuman Ya gue cuman bisa Ada Buat anak-anak gue aja Kayaknya itu udah cukup Buat gue ya Karena Karena Kalau gue pun Mengejar segala sesuatu Kekayaan dan segala macem Gue gak mau Gue takut mengorbankan keluarga gue Waktunya Jadinya Gue gak punya untuk mereka Atau Atau apapun lah Gitu Jadi Gue berusaha untuk ngebalance aja lah Semuanya Apa yang dikasih ya Puji Tuhan Kalau gak dikasih yaudahlah gitu Di titik ini Kayaknya gue Berarti udah gak seambisius dulu ya Berarti kayaknya Dulu ambisius banget gue Parah gitu Karena Kayak gue butuh Ngebuktiin bahwa Rezan Angin itu Harus Harus Menjadi sesuatu di dunia Di industri Perfilman gitu Tapi Gak juga sih sebenernya Gak harus juga gitu Gue Gue gak tau Tuhan mau bawa gue kemana Tapi ya Ya Gue udah gak ngoyo lah kali ya Gue gak Gue gak mau Gue gak mau lagi ngelangkahin Apa yang udah direncanain gitu aja Jadi gue tunggu aja lah Gue apa yang kebuka yaudah itu yang jalanin Udah gitu aja Ya itu Gitu sih mungkin ya Ya ini 50 menitan yang sangat Galam dan penuh dengan Comedy menurut gue Indomaret Isi dong Gak 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 usah Gak ya Gue kira Lagi ini kenapa gak Dicopot ini ben Siapa tau mancing Siapa tau Gue mau tambahin sedikit Maksudnya Apa namanya Dari sini kita belajar Hal penting menurut gue Bahkan yang banyak orang Kristen harus belajar Bahwa gak melulu Ikut Tuhan itu Yang datang yang baik Sama kayak kita Lihat Alkitab ya Yang namanya Ya seperti kemarin gue posting Di Instagram gue ya Keberadaan Yesus di dalam perahu Bukan berarti Badai gak Datang Badai datang pasti Dan dalam hidup gue yakin sih Badai datang Beda skala Beda proses Beda musim Badai pasti ketemu Kita dan datang Tapi tangan yang sama Yang nenangin Badai Adalah tangan yang sama Yang ada di samping Jadi istilahnya Justru Di momen-momen kayak gini Ya kita semua udah lewatin kan Kita semua udah lewatin Bahwa momen-momen kayak begini Menurut gue Justru momen molding Tuhan Yang paling kenceng tuh Di hidup kita biasanya gitu Karena lu gak punya apa-apa lagi Cuma tinggal dia doang gitu Nengok ke atas tadi kan Cuma dia doang gitu Tuhan ya mau apa Yaudah dia bentuk Kita akan dengan mudah tuh Dan di momen itu needed maybe Maybe needed ya Gue bukan mendoakan orang bangkrut semua Enggak Ya kalau bisa lu hindari Kalau bisa lu pikirkan matang-matang Bener kan bro pasti pesannya gitu dong Tapi mungkin di momen ini kan Kita lagi dimoldit Dibentuk Tuhan Dan ya di momen itulah tadi Gue suka banget statementnya kan Yaudah sekarang Bukan itu lagi yang gue kejar Sama Kita semua pasti pada waktu itu Mengambil langkah-langkah tertentu kan Karena pengen Gue mau jadi sesuatu Gue mau lakuin ini Biasanya itu abis tuh Bang Begitu ininya abis Well abis itu ya Pelan-pelan Tuhan bisa angkat gitu Kata gue di momen itu Gue selalu inget kata bokap gue ya Dan akhirnya jadi Slogan hidup gue juga tuh Bokap gue kan dulu atlet badminton bro Hidup tuh kayak Pertandingan dia bilang gitu Kalau lu ketemu musuh yang kuat Lebih jago Ya biarin aja Yang penting pastiin Dia dapet poin dari lu Satu susah aja Artinya Lu jangan mikirin musuh lu Kalau memang dia jago Yaudah lu pasti kalah juga Tapi istilahnya usahain Dia dapet satu poin dari lu Susah Gitu dalam artian Ya jangan nyerah Coba aja Gitu apa yang kita bisa Dan hidup gue tuh punya Seratus slogan Well kalau lu gak tau Hidup gue tuh Punya slogan Kita itu Boleh hilang segalanya Tapi jangan pernah hilang harapan Wah Dan temen kita ini udah membuktikan gitu Maksudnya harapan yang dia pegang Api di dalamnya yang Menurut gue tadi denger cerita dia Wah ini apinya luar biasa Dia membela hak orang Itu udah nilai kerajaan Allah Yang beda sampe jual rumah Untuk bayar timnya Itu juga nilai-nilai kerajaan Allah Yang gue tau Kalau kita tidak mempermalukan Tuhan Tuhan pun tidak akan mempermalukan kita Amin Itu yang gue percaya Tuh ngomong tuh kayak gitu Oh bener Harusnya kayak gitu berarti Iya Lu tiba-tiba orang lagi ngomong susah Ketawa Gila emang Emang sih Diumah emang Jangan marah-marah Udah sabar Sabar Adem Tendu lu ya Tendu ya Kalau tidak progresif-progresif gitu Lu maksudnya Dalam kehidupan lu gak usah ngomong progresif Lu kenapa progresif-progresif lagi sih Gue ngomongnya adalah lu Silahkan lu lakukan Lu cerminkan sendiri kerajaan Allah kayak gimana Daripada lu ngomong progresif Yang kita denger kemarin itu kan Oh Gak tau gue Gak tau Lu paling semangat lu kemarin ngomong lu Gak tau Gue tiba Karena gue progresif juga Gue alternatif lagi Dia pikir rock kali ya Rock antanatif Rock progresif Gue kantata sih Tempat les musik Tempat lasu Jauh banget Jauh banget Ya tapi Kak Raji thank you banget hari ini Semoga pengalaman lu Cobaan lu hari ini Itu bisa jadi berkat bagi banyak orang Gue yakin sih Tentunya gue cukup mengikuti lu sama kayak Manuel Dan gue juga yang bilang sama Manuel Wah ini kayaknya kita harus undang karya aja deh Karena lu lagi ngutang dan mau bicara Menurut gue jarang banyak laki-laki yang mau kayak gitu sih Buat gue Dan ceritanya sungguh Kayak kalau gue disitu kita bisa juga gila kayaknya Iya Gue juga kayaknya angka segitu udah mulai ngomong sendiri Soalnya gede itu sebenernya relatif ya Bagi kemampuan orang masing-masing ya kayak Coba bagi kita sih gede banget ya Gede banget Oh ya apalagi saya dong Gede sekali Gede banget Wah gila Ya jadi semoga Rame-rame Doain karya aja Ya Karena ini jemaah Tuhan kan Iya Bener Gue Iya Gue tuh kalau misalnya Dia ngomong Ini maksudnya Dia ngomongnya tenang-tenang tadi Gue mencoba teduh nih gue Jatuhnya sarkas bro Katanya soalnya anak Tuhan gak boleh susah Aduh Wah Kalau susah gak diberkatin Jadi lu semua harus doain karya reja Doain dan bantuin Kita ada kitabisa.com Slash Gak ada tiba-tiba Reja nangin capek Reja nangin lemes Kak tapi gue boleh request sama lu Tahun depan kita ketemu lagi Kita podcast lagi Kita tanya apa lu seperti apa Kira-kira Udah lu naskah atau Gimana nih Gimana Kita lihat stamina dan endurance lu Dalam Tuhan nih kayak gimana Oke challenge accepted Oke Tahun depan kita ketemu lagi Oke Thank you semua Thank you Thank you Bye bye guys Thank you Terima kasih.